Terima kasih. Kenapa, Pak Man? Kenapa, Pak Man? Ingin memukul Pak Man Aman dan Pak Man Amin? Bagaimana aku enggak marah? Mereka mengacak-acak susah jenku! Gusti Prabu, Hama membawakan minuman. Tundar Ratu Ketering Manik sangat licik. Betapa pandainya dia menutupi wajah aslinya dengan tome. Sudah, Rai. Rai, mulai sekarang, kamu tidak usah jadi pelayan lagi. Maksud, Yunda? Kakanda Prabu sudah membebaskan hukumanmu. Yunda, apakah aku tidak salah mendengar? Tidak, Rai. Yunda, aku benar-benar malu, Yunda. Aku merasa tidak pantas. Banyak sekali kesalahan-kesalahanku pada Yunda. Sudahlah, yang lalu biarlah berlalu. Dari dulu aku sudah memaafkanmu. Kenapa Iunda sangat percaya kepada Iunda Ratu Ketering Manik? Padahal, begitu banyak bukti kelicikannya, aku sangat tidak mengerti. Rai, setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Kita ini keluarga, sudah sepantasnya kita saling memaafkan. Terima kasih, Yunda. Terima kasih. Entah bagaimana caranya aku bisa membalas semua kebaikan, Yunda. Kamu tidak perlu membalas apapun. Aku sangat menyayangimu, Rai. Aku pun sama, sangat menyayangi Yunda. Dinda Subanglarang, begitu mulia hati, dia sangat menyayangi Dinda Ketering Manik. Mereka tampak sangat rungu. Taukah kalian, Kanda sangat berbahagia sekali, karena kali, Kanda lihat hidup dengan rukun, dan saling menyayangi. itu yang sudah membuat hati Kanda tenterang dan damai. Iya, Kak Kanda. Dinda tidak menganggap Rai Ketering Manik sebagai pesaing dalam memperebutkan hati Kak Kanda. Tapi Dinda menganggap Rai Ketering Manik sebagai adik Dinda sendiri. Bagian dari Dinda, Dinda sangat menyayanginya dengan tulus. Aku tidak peduli dengan ketulusannya. Aku hanya menginginkan putraku mendapat gelar putra mahkota, yang kelak menjadi Raja Pajacaran. Tidak akan lama lagi. Air matanya tidak bisa aku percaya. Kanda, terima kasih, Kanda. Kebahagiaanku adalah menjadi bagian dari keluarga ini. maaf, Kak Kanda. Dinda mohon, kembalikanlah mahkota Rai Ketering Manik di depan seluruh rakyat Pajacaran untuk mengembalikan kemuliaannya seperti sedia kalah. Oh, Yunda. Tidak, Yunda. Tidak, jangan lakukan itu. Kenapa, Dinda? Kanda, tidak mungkin aku menerima kesempatan menjadi ratu kembali. Sedangkan rakaku amuk Marugul sedang mendekam di penjara. Aku tidak mungkin bisa bersenang-senang di atas penderitaannya, Kanda. Apa? Ibu Neratu Ketering Manik menolak pembebasannya dari hukuman. Apa yang sedang dia rencanakan sebenarnya? Ibu Neratu Ketering Manik Ternyata hanya mimpi. Tapi tetap saja aku khawatir sama ibu. Sepertinya aku harus pergi dari sini. Maafkan aku karena tidak menuruti perkataan kalian untuk tetap tinggal. Aku sangat khawatir dengan ibu. Rejeki ini, Ma Amin. Benar, Kiamat. Anda akan berorok! Apa, Masih sedang menurutku. Ini kan? Ini bukan menggunakan Basta menyusunomi. Bisa menurutku. Saya tidak menurutku ini. Saya tidak menurutku ini. Saya tidak menurutku ini. Saya tidak menurutku ini. Oh, ternyata bunyi sangat enak dan luar biasa. Hei! Apa yang kalian lakukan? Kenapa kalian memakan sesajianku? Kalian kurang ajar! Tunggu, Pak Man. Tunggu, Raden. Kenapa, Pak Man? Kenapa, Pak Man ingin memukul Pak Man Aman dan Pak Man Amin? Bagaimana aku enggak marah? Mereka mengacak-acak sesajianku! Astaghfirullahaladzim. Maaf, Raden. Ini makanannya saya makan. Nemu, Raden. Bisa luar sana. Daripada bubadir, Raden. Paman juga salah. Tidak baik, Paman. Paman memikin. Paman memakan tanpa seizin pemiliknya. Paman izin dulu. Kalian berdua memang kodoh. Bagaimana kalau Dewi Arundalu marah dan menurunkan kutub? Kami semua sengsara. Warga semua sengsara. Paman, siapa Dewi Arundalu? Dewi Arundalu itu sesebahkan kami. Dia penguasa desa ini. Astaghfirullahaladzim, Paman. Tidak baik. Kita sesama manusia selalu menyembah. Menyembahlah hanya kepada Allah SWT. Nah, harus tahu. Tidak baik. Kalau sampai Dewi Arundalu menurunkan rencana, kalian semua akan menyesal. Mas! Kalah buat. Sepertinya anak kita sedang main-main gun kita. Mereka tidak tahu berurusan dengan siapa. Kalau sampai Dewi Arundalu murka, kampung ini pasti hancur. Sampai jumpa. Se氣氛, Terima kasih.